Jadi, Ibu Bapak, kita harus tahu persis bahwa nafsu itu berlawanan dengan apa yang Allah suka. Contoh, tadi malam nih, nafsu maunya kita tahajud atau tidur? Allah sukanya kita tahajud atau tidur? Mana yang diikuti? Jelas kan? Aneh. Nih, Allah sukanya kita baca Al-Quran, nafsu sukanya kita baca WA. Banyakan mana Ibu baca Al-Quran, baca WA? Awas jangan ngebohong ya. Jadi, gimana bahagia? Punya uang Rp120.000. Yang disukai Allah, yang mana kita sedekah? Yang disukai nafsu, yang mana? Sudah tahu. Jadinya nanti yang mana yang disedekahin? Tetap, ya Rp20.000. Enak kan ketawanya ya, Bu? Sebab ngetawain diri sendiri, ya. Astagfirullah. Baik, Ibu Bapak yang budiman, jadi kalau kita ingin jadi ahli sorga, maka fokuslah dengan apa yang Allah suka. Walaupun nafsu tidak suka, lawan saja. Seperti bangun besok. Yang paling bagus tidur itu pada Isya. Paling telat jam sembilan lah tidur. Nanti bangun jam setengah tiga. Jam dua saja udah lima jam. Setengah tiga, udah lima jam setengah. Udah bangun. Kalau bisa sih, kalau pengen segar memandi dulu. Pakai air dingin. Fresh, segar. Terus tahajud. Diberi nikmat. Ada yang lebih nikmat dari tidur. Justru nikmatnya munajat di sepertiga malam terakhir. Allah melihat kita tidur lebih awal. Kenapa tidur lebih awal? Supaya saya bisa tahajud. Allah dengar ucapan itu. Allah juga tahu hati kita mau tahajud. Maka jangan heran. Walaupun bel kita alarm kita nyalakan jam tiga. Jam tiga kurang lima udah bangun. Celakanya ditipu. Tunggu dulu. Sampai jarum panjangnya di angka dua belas. Sama kan tipuannya begitu. Saya kan berpengalaman sekali ketipu. Akhirnya bangunlah. Jam panjang dua belas. Tapi jarum peneknya angka enam. Celaka. Hadirin. Apa yang disukai nafsu lawan. Contoh. Tahajud. Mau baca surat pilihan. Yang pendeknya. Biasanya tidak jauh lah. Inna ato inna. Wal asri. Pulhu aloha. Kenapa pada ketawaan. Nah kalau dia maunya yang pendek-pendek. Keluarin saja. Al-a'la. Ya. Kadang-kadang melawan. Baca. Nggak bisa apa-apa nafsu itu. Kita membaca yang pendek. Keluarin. Oleh kita ar-rohman. Masya Allah. Diganti nanti dengan nikmatnya ibadah. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.